Satu kehormatan, malam hari ini saya bisa ada di tempat ini Bapak Ibu sudah sekalian. Saya ingat pernah tahun 1993 saya pernah ada masuk di sini, waktu itu saya masih hujan, saya pernah masuk di sini cuma nanya apa, ya seperti Bapak Ibu sudah sekalian datang menghadiri persekutuan doa pada saat itu. Tidak disangka Bapak Ibu sudah sekalian hari ini saya bisa berdiri di belakang mimbar ini, karena aku kira Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Ya sedikitnya mungkin Bapak Ibu sudah sekalian sudah mengenal nama saya lewat selebaran, ya nah ini orangnya nama saya Amos Sugianto, Amos itu adalah nama baptisan, dan sebenarnya Amos itu merupakan nama juga, Amos itu anak Madiun orangnya Sinting, Sudara, ya saya orang Madiun, Sudara, ya latar belakang saya nggak jauh beda dengan Bapak Ibu sudah sekalian, Bapak saya Mokdin, Sudara, ya saya menjadi orang Kristen, Sudara, itu tidak ada yang maja, Sudara, karena kami dari keluarga seperti itu. Nah kami sangat fanatik, Sudara, dengan Islam NU, Sudara, makanya ini baju saya NU, Sudara, Nah saya sekarang Kristen NU, Sudara, ya kalau saya sekarang Kristen NU, saya lihat ada Sundara saya pakai Banser, ya saya juga anggota Banser, Sudara, ya tepuk tangan buat Tuhan itu. Nah saya beraliansi sama Banser, saya salah satu pendiri Ormas Sudara, kalau Sudara mau bergabung silahkan Ormas saya, Patriot Garuda Nusantara, ya itu Ormas saya, nah saya salah satu pendiri dan yang menjadi penanggung jawab atasan kami, yaitu Bapak Irjen Jendral Martinus Hukum dari Kadensus 88, Sudara. Jadi kalau saya ceritakan, ya saya di kalangan teman-teman muslim, mereka teman-teman menganggil saya Gus Amos, Sudara. Ya, Gus Amos, teman-teman saya muslim, manggil saya Gus Amos, Sudara. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya sebuah sidang, saya maaf, ya. Saya datang dengan istri saya, ya biar Tuhan-tuhan, ya jadi yang sudah cukupkan. Nah itu putri saya, satu-satunya, dan ada adik Ibar saya yang mendampingi saya. Dan saat hari ini saya juga ada sahabat saya, guru saya, Bum Oni, Bapak Pendeta Perni yang ada di tengah ini, yang di teman ini, ya puji Tuhan, Bapak Ibu sudah sekalian, dia sudah tahu saya. Dan puji Tuhan hari ini, sejarah saya asal Jawa Timur, saya lahir dari, lahir di Surabaya, besar di Madiun, tahun 90 saya meninggalkan kampung saya, Sudara. Dan puji Tuhan, Bum izinkan sampai satu kali saya mengalami siap lagi, Sudara. Ya, nanti kalau lebih kena lagi, Sudara, nanti bisa Bapak Ibu sudah sekalian lihat di Youtube saya, ya, di pelayanan kami, Sudara. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya sebuah sidang, ya, sidang jemaat, kalau Sudara orang Tansel, Pak Mulang, silahkan mampir, Sudara, saya ada di Pak Mulang, ya, di Pak Mulang, dekat Universitas Pak Mulang, disitu gereja yang Tuhan percayakan kepada saya, saya kasih memandrok, Sudara, agak sedikit metal, gitu. Ya, sebenarnya cuma ada putaran sih, ya, agak keren bikin, gak kasih namanya drop. Rok itu ada artinya, Sudara, ya, R-nya itu race, Sudara, menjangkau, O-nya itu offer, kita memberi kepada Tuhan lebih lagi, Sudara. C-nya itu community, Sudara, komunitas, K-nya kingdom, Sudara, nah itu artinya. Jadi, kita adalah komunitas kerajaan alam, Aresi, Sudara, ya, kita adalah memanifestasikan kerajaan alam. Dan puji Tuhan, saya juga punya padipokan, Sudara, padipokan saya masuk wilayah Parung, Bogor, ya, saya padipokan saya, saya beri nama padipokan guru sejati, ya, karena saya bertobat itu, karena saya menemukan guru sejati, Sopo guru, Sopo guru, guru sejati, Sudara. Nah, perjalanan saya sampai saya menemukan siapa guru sejati, karena saya latar belakang dari Jawa Timur, Sudara, kalau Sudara dari Jawa Timur, khususnya Madiun, Sudara, itu ada tiga perguruan silat yang cukup besar, yang paling besar itu adalah S.A.T. Rate, S.A.W. Nomo, dan IKS, Kerasapi, dan di sana ada perguruan ilmu sejati, Sudara. Jadi, kampung kami adalah kampung pesilah, Sudara. Ya, kami dibesarkan dengan budaya seperti itu, jadi tadi kalau denger kendang sedikit-sedikit ada pengen nari seperti itu, Sudara, ya. Jadi, kalau denger kendang itu secara refleks, Sudara, saya biasanya melakukan gerakan-gerakan skontalitas seperti itu. Tapi, percayalah, Sudara, ilmu-ilmu yang seperti itu sudah nggak ada pada saya. Ilmu saya sekarang namanya welas asih, Sudara, ya. Dan kalau orang bertanya, Pak Amos agamanya apa? Saya nggak punya agama, Sudara. Karena agama tidak menyelamatkan saya, Sudara. Ya, saya kalau orang tanya untuk saya bisa pegui, saya penginjilan, sebiasanya, Sudara, saya pakai atribut saya ini, saya bisa menginjil dengan singgot saya, Sudara. Ya, ini bukan 70 bijak dari yang bergelantungi. Nah, rambut saya ini panjangnya 45 cm, jadi sunnah rasul, Sudara. Saya bisa menginjil lewat rambut saya, Sudara. Ya, saya bisa masuk ke minjilan, memperkenalkan Kristus. Dan puji Tuhan, Sudara. Saya Alkitabia. Alkitabia, kenapa? Yesus, kondorong saya juga merenya Yesus, Sudara. Amin. Jadi, kalau Sudara belum bercanda, belum merenya Yesus. Nggak, nggak bercanda, Sudara. Ya. Jadi, hidup kita ini sebagai kitab yang terbuka. Hidup kita ini sebagai suratan yang terbuka, Sudara. Nah, jadi saya ada padepokan, Sudara. Padepokan saya tempat untuk saya menjangkau jiwa-jiwa, Sudara. Nah, Tuhan berikan hikmat, Sudara, untuk saya melayani, menjangkau Sudara-Sudara kita. Nah, jadi kalau ada Sudara-Sudara kita yang merima Tuhan Yesus, Sudara, ya, mari kita jadi garam. Kita jadi terang, Sudara. Saya tidak pernah melepaskan atribut saya, Sudara. Saya menunjukkan bahwa saya seperti ini, bahwa saya Kristen Indonesia, Sudara. Ya, kekristenan saya adalah Kristen Indonesia, Kristen Nusantara, Sudara. Karena kekristenan yang saya pelajari, Sudara, saya Kristennya tidak mengadopsi Eropa atau asing, Sudara. Jadi, saya mengembangkan kekristenan dengan keindonesian saya, Sudara. Jadi, warna saya, Sudara. Dulu saya coba, Sudara, saya pakai jah, Sudara. Saya gerah, Sudara. Ya, saya gerah dan ketika saya pakai jah, Sudara, saya rambut saya rapikan selayaknya perdita, Sudara. Ya, saya tidak piara cenggot, tumis, selalu rapi, Sudara. Karena, katanya sih, Sudara, orang lain bilang saya itu mirip Rano Karno, kalau saya rapi, Sudara. Tapi, setelah saya berpenampangan seperti ini, katanya mirip Mat Solal, Sudara. Ya, Sudahlah, Sudara. Yang penting, saya tidak mirip siapapun, saya tidak mirip artis, Sudara. Kita harus mirip seperti Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Sudara, Saudara dan saya harus ada dalam keserupaan seperti Kristus. Bukan keserupan, Sudara. Boleh, kalau keserupan Yesus, tidak apa-apa, Sudara. Ya, biasanya kalau teman-teman kita yang percaya Tuhan Yesus berlatar belakang Islam, Sudara, itu dibawa ke ulama, ke usah, Sudara, untuk dirukyah kembali, Sudara. Dibersihkan, Sudara. Tapi, percaya, kalau di dalam dirimu sudah ada Yesus, Sudara, mau dirukyah kayak apapun, tidak mempang. Yang setuju dengan saya katakan. Amin. Jadi, kalau di dalam diri, Sudara, benar-benar, sudah ada, roh kudus sudah ada, namanya Yesus, Sudara. Saya kasih mantra hari ini untuk Bapak-Ibu sudah sekalian. Saya kasih ilmu saya, saya bagikan kepada Sudara, supaya benar-benar Sudara tidak bisa kena guna-guna, tidak bisa kena santai, Sudara. Ini, mantra-nya, Sudara. Mau belajar mantra-nya, Sudara. Atau doanya. Mantra-nya begini. Setan Oraduyan, Demit Oradulit, Lelorokodolumo, Rajemini Teko, Sabun Dino Bejo, Tumprape Simpercoyo Busti Yesus. Yang gak tahu, aminan Jezua. Nah, itu, Sudara. Jadi, Bapak-Ibu sudah sekalian, kalau Sudara memahami, ya, memahami berbicara tentang kekristenan, Sudara, banyak hal yang luar biasa. Makanya saya katakan, Sudara, saya bukan orang Kristen, Sudara. Ya, tapi saya murid Kristus, Sudara. Saya bukan orang beragama. Orang tanya sama saya, terus agamanya apa? Saya Muslim. Belum, sholat juga. Iya, saya sholat. Lima waktu, lima waktu saya sama. Mereka beda, Sudara. Ya, ketika saya bersama-sama teman-teman saya, ulama, Sudara yang Muslim, Sudara ke Mejid, maka saya bersyukur, Sudara, saya bisa masuk Mejid untuk berdoa di sana. Iblat saya tidak kekambah, Sudara. Iblat saya ke Yerusalem, Iblat saya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu akhir di mana-mana. Tidak perlu pakai kompas, Sudara. Ya, ketika kita berkumpul malam hari ini, dua atau tiga orang bersepakat dalam namanya, maka Tuhan habis, Sudara. Nah, kalau Sudara benar-benar mengalami Tuhan hajir dalam hidup, memastikan ada perubahan. Katakan sama-sama, perubahan. Kalau Sudara menjadi orang Kristen, mengalami Kristus, hidup dalam Kristus, tidak mengalami perubahan, itu berarti Sudara pendusan. Sudara adalah pengkhianat, Sudara adalah bohong, Sudara. Sejak ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ada perubahan, Sudara. Dulu saya adalah menyandang gelar, Sudara. Sudara, saya punya komunitas lompok, Hey, Sudara, namanya Mapedos, Sudara. Tahu Sudara Mapedos. Manusia penuh dosa, Sudara. Jadi, saya bangga dengan komunitas saya, Sudara, bahwa Mapedos, Sudara. Kita sering melakukan kejahatan, kita sering melakukan hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan, Sudara. Karena apa? Manusia penuh dosa, Sudara. Dan saya punya Sudara kelompok, Sudara, yang namanya P, pasukan PGM, Sudara. Pasukan Botong Mayit, Sudara. Jadi, kalau di kampung saya, Sudara, ada orang meninggal, itu kami punya tim Botong Mayit, Sudara. Kalau mayit dengan meninggal, itu baik, Sudara. Tapi kami punya kehidupan yang seperti itu, Sudara. Jadi, Bapak-Ibu, Sudara, sekalian saya katakan, kalau Sudara dan saya benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan suruh selamat dalam hidup Sudara, ada perubahan. Perubahan secara karakter, perubahan secara roh, perubahan secara iman, perubahan secara kehidupan, Sudara. Baik secara ekonomi, diubahkan, Sudara. Sorry, Bapak-Ibu, Sudara, Bapak saya ulama miskin, Bapak saya mutim melarah, Sudara. Makanya, Sudara, saya merantau ke Jakarta, Sudara, bukan pengen jadi pendeta, Sudara. Saya pengen ikutin jejaknya Bumoni, Sudara. Bumoni mestinya ceritakan ceritanya masa lalunya, Sudara. Bapak-Ibu, Sudara, Sudara, saya pengen bekerja kata, Sudara. Bapak-Ibu, Sudara, bukan jadi pendeta, karena keadaan situasi ekonomi, kawalan saya orang miskin, orang marah, Sudara. Hidup kami sulit, hidup kami susah, untuk kami dapat makanan susah, Sudara. Kami di kampung, Madiul, Sudara, saya tinggal sama ayah saya, Sudara. Umur 7 tahun, Ibu saya sudah meninggal. Jadi, ada gendam, ada luka, dan saya merasakan, tidak ada keadilan Allah, tidak ada keadilan Tuhan pada saat Ibu Sudara. Saya merasakan kehidupan yang keras, saya mengalami kehidupan yang penuh dengan kepahitan, kecewa, gendam, dan sebagainya, Sudara. Dulu saya menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi saya tidak kenal ke Allahu Akbaran ala saya, Tuhan saya, saya tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, Sudara. Karena memiliki kemahaman yang kasar, yang begitu luar biasa, sehingga kita tidak bisa mengampiri, Sudara. Setuju. Namun, Bapak-Ibu sudah sekalian, disitulah, Sudara. Dalam masa remaja saya, saya isi badan saya dengan ilmu-ilmu, dengan kuasa-kuasa kegelapan, Sudara. Karena apa, Sudara? Tokoh idola saya, yang usia, Sudara, di atas 60 pasti tahu, Sudara. Penjahat hebat itu tokoh yang saya kagumi, Sudara. Ilmunya beliau yang saya pelajari, Sudara. Bapak-Ibu sudah sekalian, saya pelajari. Dan ketika perjalanan saya, ingin mencapai kesempurnaan dalam ilmu saya, Sudara. Ternyata guru saya pernah berkata begini, kalau kamu sudah pernah ketemu, empat penguasa, Sudara. Di dalam alam dunia ini, alam roh ini, ada empat penguasa, utara, timur, barat, selatan, Sudara. Lima, itu kalau Sudara melajar ilmu, topoh, kubur, atau topoh hidup-hidup berkuasa di kubur. Sudara tiga hari, tiga malam, Sudara tidak makan, tidak minum, tapi hidup, Sudara sudah menyatu dengan ilmu dunia orang mati, Sudara. Dan itu ilmu yang paling tinggi, Sudara. Kalau sudah melakukan seperti itu, orang ini susah mati, Sudara. Kalau sudah susah mati, Sudara, kalau, Sudara, ada istilah Jekblok, Sudara, ya seperti itu. Itu orang yang punya ilmu, namun sudah ditolak, Sudara, di dunia orang mati, Sudara. Ya, pasti nanti neraka, Sudara, tapi sebelum orang yang seperti masuk neraka, bisa tersisa, Sudara. Itu namanya betorokolo, kalau orang Jawa, Sudara. Bapak, Ibu, Sudara sekalian, ketika guru saya berkata begini, kalau kamu sudah ketemu empat penguasa, bahkan lima penguasa tunggal di dalam alam roh, di dalam dunia orang mati ini, tapi kamu harus ketemu yang namanya satu guru, Sudara. Guru ini benar-benar paling sakti, Sudara. Guru ini tidak pernah membawa senjata, tidak membawa simat, tidak pernah membawa hapoh-hapoh, Sudara. Kalau kamu sudah ketemu guru, walas ase, guru sejati ini, empat penguasa, bahkan lima penguasa tunggal, itu taklo, tunduk dengan satu guru ini. Saya tanya, Eyang, 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 Eyang Sampun ketemu, Dari. Beliau berkata, aku diwini, beliau sendiri, masih mencari siapa, sokok guru, guru sejati itu, Sudara. Ternyata, Bapak, Ibu, Sudara sekalian, dalam perjalanan waktu, Sudara, di situ saya ketemu, siapa sokok guru, guru sejati itu, guru walas ase itu, Sudara. Ternyata, guru walas ase itu, mengajarkan walas ase, jika kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, Sudara. Kalau dulu saya belajar ilmu, Sudara, pertama kali, Sudara, saya iksifar, Sudara. Ketika ada orang mengganggu, iksifar, Sudara. Yang kedua, iksifar, Sudara. Yang ketiga, iksifar, Sudara. Empat kali kurang aja, Sudara. Ada batasnya, Sudara. Namun ketika, Sudara, yang saya belajar, ilmu walas ase, ilmu kasih, Sudara, ilmu kasih itu tanpa batas, Sudara. Kalau berapa kali iksifar, Sudara? 70 kali, 70 kali, Sudara. Artinya tidak ada batasnya. Setiap hari, setiap saat, kita harus, iksifar, mengampuni, Sudara. Tanpa batas. Itu adalah guru saya, Sudara. Dan saat saya mengijikan, Tuhan Yesus masuk di dalam diri saya. Benar, Bapak Ibu, setan noratulian, Sudara. Artinya setan ini makhluk-makhluk, roh, apapun bentuknya, Sudara. Namanya puasa kegelapan, tidak bisa menyentuh. Orang percaya, orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, setan itu tidak bisa menyentuh. Roh-roh jahat tidak bisa menyentuh. Pertukunan dari mana tidak bisa menyentuh. Okultisme dari mana tidak bisa menyentuh. Karena apa? Di dalam dirimu, ada roh kudus. Di dalam dirimu, ada Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan amin. Tapi Bapak Ibu, saudara sekalian, saudara, dan saya bicara kekristenan, itu harus nawafi. Saudara, bukan teori. Saudara, saya ketika percaya Tuhan Yesus, saya alami, saya buktikan ayat yang berkata, jika lo kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku berikan. Saudara, ya keputangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara, itu bukan hanya sebuah ayat, itu bukan hanya sebuah tulisan, tapi kalimat Tuhan, itu adalah firman Allah, itu adalah perkataan Allah. Amin, amin. Saudara, nah pertanyaannya, seberapa besar imanmu dan logikamu, mempercayai kebenaran firman Tuhan ini? Saudara, kalau dulu saya belajar, saudara, dulu belajar, saudara, ketika masuk di kampung, ada sebuah pohon ringin, beringin, saudara, wah ceritanya pohon ringin ini, angker, ada penunggunya, ada pusakanya, ada kerisnya, dan sebagainya. Saudara, Bapak Ibu, saudara, sekalian, saya dulu dekat dengan begitu, saudara, nah bagaimana saya mengambil sesuatu, saudara, dari kekuatan yang ada di pohon ini, saudara, kalau bahasa kita, saudara, itu merenungkan meditasi, saudara, dia, saudara, tubuh kita di sini, saudara, rohnya kita keluar, saudara, jadi masuk dalam dimensi roh, saudara, ketika saat masuk dalam dimensi roh, saudara, ketika masuk di situ, ketika kita dalam roh itu, pegang sesuatu, ada sesuatu pemberian, apakah bentuknya berupa macam-macam, saudara, dan kita mulai, itu ada di tangan, saudara, Bapak Ibu, setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara, iblis itu pekerjaannya nyontek, iblis itu pekerjaannya nyontoh, niru, saudara, yang asli, itu pilihnya Yesus, saudara, bagaimana Yesus mencukupkan manusia yang berbondong-bondong, yang berduyut-duyut, mengikuti ibadah bersama Yesus, saudara, dan di situ ditulis, saudara, lima ribu laki-laki saja, dan saat itu Yesus berkata, kasih mereka makan, woi, Bapak Ibu, saudara, saya dan Allah saya keren banget, Tuhan saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab, saudara, ya kan, saya nggak, siapa tahu selesai ibadah ini, nanti Ibu Jum bilang, semuanya jangan pulang, dapat nasi padang semua, saudara, saudara, Yesus lakukan seperti itu, dan saat itu diperadaban dengan satu real, satu kenyataan, woi, woi, berkata, Yesus, ini hari sudah petang, mana mungkin, saudara, semuanya sudah panggrip, saudara, nggak mungkin warung-warung tutup, apalagi di aliran kaki lapang, saudara, bapak ibu saudara sekalian, itu yang terjadi, saudara, tapi Yesus sedang melatih iman, para pengikut-pengikutnya, saudara, Yesus tanya, apa yang ada pada kami, saudara, sama, saudara, ketika Tuhan, bertemu dengan Musa, Musa apa yang ada padamu, sebuah tongkat, saudara, situasi dengan Yesus beja, saudara, saat itu bangsa Israel, butuh tongkat ke pemimpinan, saudara, ya kan, makanya di situ, saudara, tampillah Musa, dan diberikan sebuah tongkat, saudara, bicara otoritas, nah, waktu Yesus, saudara, otoritas itu sudah ada pada dirinya, Yesus nggak perlu minta otoritas lagi, saudara, karena Yesus itu adalah Allah Abba, dia adalah Tuhan yang mahasiswa, dia adalah pribadi Allah, saudara, jadi Bapak Ibu sudah sekalian, dia tanya pada murid-muridnya, murid-muridnya dengan sederhana, dengan kata yang boleh dikatakan, saudara, ya ini nggak mungkin, cuma ada lima roh ikan dua ikan, saudara, ada di tangannya, Bapak Ibu sudah sekalian, bicara tentang pelipat gandaan, bicara tentang multiplikasi, saudara, bukan ilmunya, siapa itu, saudara, yang ditanggup, yang dari Jawa Timur itu, mengandakan uang dari sini, keluar semua itu, saudara, kajang Dimas, saudara, Bapak Ibu sudah, nah itulah, iblis itu, maunya nyontoh, maunya niru-niru, saudara, Yesus, saudara, rajanya multiplikasi, saudara, dan sekarang ini, saudara, kita tidak diajarkan, untuk, memultiplikasikan uang, saudara, tapi Tuhan mau, supaya saudara, bermultiplikasi, secara roh, dalam hidup, supaya hidupmu, saudara, berkembang biak, bermultiplikasi, memanifestasikan, gempa kebenaran, mengaplikasikan kebenaran, mengambang, saudara, sehingga dari utara, timur, barat, selatan, mengaku, Yesus adalah, Yes, amin, itu yang Tuhan mau, sudah, kayak kalau orang berkata sama saya, waktu kenalan sama saya, seorang tanya agamanya apa, saya gak punya agama, tapi seringkali saya berkata, saya muslim, saudara, kalau kamu apa, agamamu apa, Islam, mungkin saya lebih Islam dari ayah, saya bilang, saya muslim, oh iya muslim, kita saudara, iya, oh beda, muslim kamu, bimblatnya ke Medina, saudara, kalau muslim saya, saudara, muslim buat saya itu, murid sejati, Isa al-Maswi, saudara, kalau saya kenalkan, saya adalah muridnya, Isa al-Maswi, saudara, saya murid sejati, Isa al-Maswi, makanya saya harus, bermultiplikasi, saudara, mengembangkan, nah bapak itu, sudah sekalian, kalau saudara dan saya, hari ini, benar-benar, menyatu dalam, kebenaran firman Tuhan, dan engkau percaya, engkau menyembah, di tempat ini, memuji Tuhan, di tempat ini, memuliakan, di tempat ini, dan kalau engkau percaya, ini ada, hadilah Tuhan, ada Tuhan, maka engkau pun harus, mengalami, manifestasinya, hadilah Tuhan, manifestasinya, kebenaran, manifestasikan, manifestasinya, puasa Allah, saudara, engkau datang, di tempat ini, bukan sebagai pengunjung saja, tapi engkau rindu, untuk mengalami Tuhan, saudara, tujuanmu datang, di tempat ini, mau apa, saudara, hanya memenuhi, kursi yang kosong, saudara, sia-sia, saudara, tapi kalau engkau, datang di tempat ini, mau berjumpa dengan Kristus, kalau engkau datang di tempat ini, engkau mau ditambahkan, kalau engkau mau datang di tempat ini, engkau sedang diibunisasi roh, dalam imanmu, dan engkau bertumbuh, dalam pengenalan akan Tuhan, maka, saudara, engkau tidak akan pernah menungkar, Yesusmu dengan apaku, saudara, sekali Yesus, untuk Yesus, saudara, bapak ibu sudah sekali, ini yang salah, ayo, coba kita lihat, ayat firman Tuhan, saudara, nanti kalau gak baca firman, dibilang, gak Kristen, saudara, Matius pasal 5, ayat 11, saudara, dikatakan, berbahagialah kamu, jika, karena aku, karena Yesus, kami di, kamu di celah, dan di ania, ya, dan kepadamu, dipiknahkan, segala, yang jahat, saudara, bapak ibu sudah sekali, hanya di dalam, kekristianan, saudara, dikatakan, berbahagia, kalau kamu, di celah, di mitnah, lu ini, saudara, kok blok, saudara, oh, kita di celah, di mitnah, saudara, dituduh, kok di bilang, bahagia, saudara, hanya, di dalam, kekristianan, saudara, makanya, satu kali, saya pernah kotbah, saudara, Tuhan pernah berkata, sama saya begini, Amos, jangan biarkan, kegilaan, hatimu, kepadaku, hilang dari hatimu, saudara, saya pernah kotbahkan, gila-gilaan dengan Tuhan, saudara, nah, Tuhan pernah berkata, Tuhan pernah berkata, kalau aku belum siap-siap, engkau akan di celah, saudara, siap-siap, engkau akan di fitnah, saudara, jadi Bapak Ibu sudah sekalian, dikatakan, berbahagialah, dikatakan, berbahagialah, disini dikatakan, berbahagialah, kamu, jika, karena aku, kamu di celah, saudara, saudara, waktu saya menerima Tuhan Yesus pun, saudara, saya pun mengalami seperti itu, saudara, ketika saya berubah, saudara, pertobatan saya, tidak ada yang injil, saudara, saya itu, waktu itu, saudara, masa remaja saya, kaum muda, saudara, saya terlibat dengan kriminal, dengan teman-teman, saudara, saya mengkonsumsi narkoba, saya mengkonsumsi minuman-minuman keras, dan saya terlibat perampasan, kendaraan, dan sebagainya, saudara, nah saat itu, saudara, kami sedang malam minggu, saudara, malam minggu, dalam situasi, kondisi yang sudah, sudah, ya kita naik motor, keterekan, saudara, nah saat itu, motor, bensinnya, habis, saudara, jadi ada motor, kawan-kawan kami, motornya habis, saudara, kita pernah mencuri, pembeksin yang di kampung, saudara, ternyata kosong, saudara, nah justru disitu, saya ngalami pertobatan, saudara, di kampung saya, ada hansin, saudara, yang sedang tidur, saudara, memeluk radio, waktu itu, diputer wayang kulit, saudara, sementara saya, saya dalam kondisi, on sama teman-teman, rombongan, saudara, melihat hansin sedang, meluk, radio, saudara, kalau zaman dulu, saudara, radio itu ada nilainya, ada harganya, kalau kita ambil, kita jual cepat, saudara, atau tukar bensin, begitu, saudara, Bapak-Ibu, saudara, sementara radio itu, dipegang sama hansin, saudara, kami, saya rampas, saudara, radionya, sementara saya rampas, kaget, kalau sudah dia melek, saudara, karena kami rombongan banyak, hansinnya takut, saudara, jadi radionya ada di tangan saya, selesai, saya dengar, saudara, lagunya itu, yang didengar itu adalah wayang kulit, saudara, tapi ketika ada di tangan saya, saudara, gelombangnya berubah, berubah apa, saudara, manis lembut, Tuhan Yesus, memanggil, memanggil saya dan kau, benar itu saja, saudara, Bapak-Ibu, saudara, sekalian, agama Kristen di kampung saya, itu agama penjajah, agama Kristen di kampung saya, itu agama Belanda, saudara, jadi kami di kampung itu, saudara, hampir, saudara, untuk masuk Kristen itu, enggak, bagi legeng, itu agama menjajah, walaupun yang lebuk Kristen, saudara, mati di penteng, ngerti enggak, saudara, disalek, saudara, jadi, kami seperti itu, dan kami dibesarkan di tengah-tengah keluarga, saudara, enggak boleh menyentuh Alkitab, saudara, enggak boleh menyentuh Alkitab, saudara, kalau menyentuh Alkitab, saudara, itu majis selama 40 hari, enggak diberkati 40 malam, saudara, jadi kami anti, Bapak Ibu sudah sekali, tapi, disitu, saudara, ketika radio itu ada di tangan saya, adalah manis, lembut, Tuhan Yesus memanggil, memanggil saya dan Tosya, saudara, semakin saya marah, saudara, itu suara seperti ada gelombangnya dikencangkan, volume, saudara, akhirnya, saudara, saya ngomong sama teman-teman, saudara, oh ini lagunya ini, ganggu di kupen saya, saudara, akhirnya apa, radionya saya banting, saudara, radionya saya banting, saudara, volume-nya masih nempel di telinga saya, manis, lembut, Tuhan Yesus, memanggil, rasanya makin dekat di telinga saya, saudara, bapak ibu saudara sekali, dan singkat cerita, saudara, saya ngomong, kalau kau memang Tuhan, aku nyalah, baru hilang, saudara, baru hilang, setelah hilang, ibu saudara, saya kaitkan dengan rentetan, saudara, dengan perkataan guru saya, guru saudara, kalau kamu sudah ketemu, guru-guru sejati, soko guru, di atasnya segala guru, gini saudara, kata bukan di situ, saudara, bapak ibu, singkat cerita, saudara, saya coba, pengen masuk gereja, saudara, pengen masuk gereja, saya gak ngerti gereja itu, ada macam-macam, saudara, ya, saya masuk, gak tahu, pokok itu, mungkin gereja katolik, saudara, atau protestan, pokoknya saya masuk gereja, saudara, gereja waktu sabar saya masuk, itu gak pernah pas puji-pujian, saudara, pas coba cerama, saudara, jadi saya hidup di belakang, saudara, cerama, sementara, dulu saya gak tahu itu pendeta, atau romo, pokoknya yang cerama itu, saudara, sabar cerama, itu saya gelisah, saudara, perasaannya yang cerama itu, nuduh saya terus, saudara, nuduh saya terus begitu, kok tahu gitu, saya gak betah, saudara, keluar, saudara, saya keluar, bapak ibu, tapi penasaran, wah, itu keburukan saya, dosa saya, aw dia, saudara, nah, saya cari minggu lagi, saudara, gereja yang lain, saudara, ya, pas, saudara, pas lagi kotbah, saudara, ya, pas lagi kotbah, saya duduk di belakang, saudara, sama, kotbah-kotbahnya itu, ceramanya itu, nyinggung saya, saudara, saya di belakang itu, batin begini, oh, itu dikasih tahu sama yang kemarin, saudara, saudara, begitu, ya, sudah pernah salah, saudara, terakhir, saya masuk gereja itu, sama teko, saudara, keupin, saudara, saya masuk di situ, saudara, nah, sama, saudara, wih, pokoknya nyinggung, saya terus, nyinggung, saya terus, saudara, di situ, saya bedek, saudara, saya suka berantem, saudara, apa gue ini, saudara, pendeta, saudara, saya bedek, saudara, ini pasti, komkanikom sama-sama, saudara, sikat cerita, semua udah buang, saudara, saya samperin, bapak, bapak tahu dosa-dosa saya, nyinggung-nyinggung saya, bapak pasti dikasih tahu, sama orang sama itu, begitu, saudara, pendetanya bilang sama saya, dia berkata, oh enggak, saya enggak kenal pendeta itu, itu roh kudus, waktu dia berkata, beliau berkata itu, roh kudus, tunjukkan saya roh kudus, siapa itu roh kudus, saya mau cari dia, saudara, saudara, disitulah saya, mencari roh kudus, saudara, ternyata benar-benar, roh kudus adalah roh, yang sakti, monogimus, saudara, ternyata, roh kudus, memiliki kapasitas, kapasitas kuasa yang sangat dasar, saudara, roh kudus, memiliki, satu pribadi, yang benar-benar kuasa yang tidak terbapas, saudara, yang melepaskan ikatan-ikatan saya, yang melepaskan semua biliku dalam hidup saya, yang mampu merubah saya, saya katakan, saudara, muskola, masjid, gereja, wihara, tempat-tempat ibadah, tidak bisa merubah saya, saudara, tapi, yang bisa merubah saya, ketika saya bertemu dengan roh kudus, amin, abu tangan, abu tangan, abu tangan, abu tangan, abu tangan, justru, hari-hari ini, bapak ibu, surah sekalian, saya melihat, setelah saya menjadi seorang abad Tuhan, saya setelah menjadi pelayan Tuhan, saya setelah mengaktikan diri pelayan Tuhan, justru, di sini saya, hari-hari ini, saya melihat, saudara, sangat sedih, saudara, apa yang saya katakan, saya sedih, saudara, justru, gereja, tempatnya, orang berdosa, saudara, artinya apa, justru gereja, saudara, tempat-tempat yang seperti ini, saudara, tempat kepunapikan, tempat dimana dosa berkeliaran, saya pernah berkutbah, saudara, dosa terbesar, di dalam tempat ibadah, saudara, saudara setuju, atau tidak setuju, terserah, besok diundang lagi, Alhamdulillah, tidak diundang, orang paten, saudara, bapak, ibu, saudara sekalian, mengerikan, saudara, benar-benar, seperti waktu, Yesus, masuk di baik Allah itu, Yesus, masuk di tempat ibadah itu, memporak-porandakan gereja, memporak-porandakan baik Allah, karena tempat baik Allah, tidak pada fungsinya, Yesus, amin, Yesus marah, saudara, bapak, ibu, saudara sekalian, satu kali saya pelayanan, di Bali, saudara, seorang worship leader, oh, mantap, saudara, luar biasa, hati-hati Tuhan, merasa-rasa, saudara, sementara waktu saya kutbah, roh kudus berkata, doa ini to worship leader, kenapa Tuhan, dia terlibat LGBT, wah, Tuhan, yang benar saja, oh, tadi puji-pujian mantap, semuanya bisa ikut terlibat, masa sih seperti itu, nanti saya dibilang apa, saudara, saya komplain sama Tuhan, om dia LGBT, kok masih engkau pakai dalam baik Allah, saya bilang, Tuhan itu keren benar, saudara, beliau berkata begini, aku gak lihat manusia yang berdosa, tapi manusia yang berdosa, dia memuji namaku, memperkatakan firmanku, aku membela perkataan firmanku, aku membela namaku, aku gak membela, ini becos ini saudara, ya, oh gitu Tuhan, dan saat itu saudara, saya hampiri ini song leader, saya pisih itu, saya minta maaf, kalau saya sama, Rauh Kudus berkata kepada saya, kamu terlibat, dosa, homosis, saudara, waktu saya berkata begitu, dia langsung teriak, wow, maaf saudara, pelepasan di situ, dan langsung keluar dari mulutnya, bau yang pusu, saudara, lidahnya berjalan, berjulur panjang, saudara, dan itu keluar, ileran itu, najis, saudara, ih, kebenci, saudara, Bapak Ibu sudah sekalian, terus tiba-tiba, pemain drumnya, saudara, dengar, worship leader-nya, pelepasan begitu, dia, mundur-mundur, saudara, mau keluar, propudus berkata, itu salah satu pasangan, saudara, saya panggilnya, jangan keluar, sini, waktu nengok saya, langsung, bluh, saudara, manifestasi, saudara, Pak Ibu sudah sekalian, kalau engkau ada dalam hadiah Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa kita tutupi, saudara, dosa apapun, saudara, dalam layanan namanya, saudara, saya tidak pernah memperhalangkan mimbar, tapi saya belajar, menghormati mimbar, dengan saya menanggalkan kasut saya, karena tempat di sini, tempat menyampaikan iman Allah, tempat untuk terhubung ke hadiah Tuhan, maka dari itu, saya berkata, siapapun yang pelayanan di tempat ini, harus kudus, ini sudah, jangan lain-lain, jangan sampai ketika engkau menghadap Tuhan, Tuhan aku sudah memuji engkau, aku sudah menyampaikan mimbar, tanda-tanda yang menyertai aku, dan Tuhan berkata, aku gak kenal kau, saudara, ini hal dari hadapan, Bapak Ibu sudah sekalian, ini, saya bukan nama Tuhan yang murah, saudara, saya bukan nama Tuhan yang mencari-cari pelayanan, enggak, saudara, Bapak Ibu sudah sekalian, saya bergantung sama Tuhan, dan saya diberkati oleh Tuhan, saudara, saya datang dengan noro, saudara, saya datang ke Ibu kota ini, dengan bawa tiga setel peju, saudara, mohon maaf, saudara, hari ini Tuhan sudah percayakan, saya lewati dari kaya cunggu, saudara, Pak Depokan saya kemarin sudah hampir ada yang mau nawar 6 miliar, saudara, saya gak jual, saudara, minta berapa bagus, kalau 15 miliar saya kasih, saudara, Bapak Ibu sudah sekalian, saya datang dulu dari rumah persekutuan, doa, saudara, puji Tuhan, Ibu Cung kemarin Pak Cunadi pernah pelayanan tempat saya, saudara, dulu saya mutra, tapi sekarang saya bisa beli sendiri, dia adalah Jeho Ajaireh, yang mampu mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, saudara, ketika waktu saya jadi koster gereja, saudara, waktu itu saudara, saya jadi koster gereja, saya jadi marbut, saudara, saya memperasa layani, dan Tuhan berkata satu kali nanti saya punya gedung sendiri, dan Tuhan dengar, saudara, ketika saya ikut teman saya, saudara, dia punya mobil, saudara, saya belum bisa mengetir, saya belum punya mobil, saudara, saya cuci mobilnya, saudara, dan satu kali saya berkata, Tuhan, aku nanti punya mobil, saudara, oke, Bapak Ibu sudah sekalian, mohon maaf, saudara, bukan pamet, saudara, saya pernah diberkati, jaguar, saudara, saya pernah diberkati, naik si, saudara, saya pernah diberkati, BFB, saudara, Fortuner, pernah, sekarang, saudara, saya pakai panci, saudara, haleluya, amin, amin, Bapak Ibu, yang saya mau kasih tahu hari ini, bukan menunjukkan, identitasnya, tapi saya menunjukkan, ini loh, saudara, kalau kamu hidup di dalam Yesus, maka dia, adalah Allah, yang mampu menghidupi dalam dirimu, dan dia mampu, mengagalkan, apa yang tidak ada, menjadi ada, saudara, oleh sebab itu, kenali Yesus, bukan kata orang, amin, alami nama Yesus, saudara, di dalam gereja, yang selalu saya tekan, saudara, di gereja kami, yang pertama, kenali Tuhan Yesus, bukan kata pendeta, mengenal Yesus, bukan kata pendeta, mengenal Yesus, bukan kata penatua, mengenal Yesus, bukan kata majelis, saudara, mengenal Yesus, engkau harus alami, saudara, yang kedua, kenali pemimpinmu, saudara, kalau pemimpinmu, hidupnya, tidak benar, tinggalkan, saudara, pemimpinmu hidupnya, tidak kudus, tinggalkan, saudara, saya berani berkata, seperti itu, saudara, saudara, kalau saya sudah tidak benar, saudara, tinggalkan saya, yang ketiga, saudara, komunitas, saudara, 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 kalau engkau, hidup dalam, seperti ini, hidup dalam, hati, Tuhan, engkau bisa mengalami, hati, hati, Tuhan, kalau multimedia, bisa siapkan, jangan sampai, kehilangan, identitas ini, dalam diri, saudara, posisikan dirimu, bahwa engkau, adalah, manusia alam, saudara, ini, hati, hati, Tuhan, saudara, ada beberapa, pengusaha tersyukur, semua, saudara, apa itu, saudara, ini yang Tuhan kerjakan, memang Tuhan berkata, dua atau tiga orang, Tuhan hadir, saudara, jadi hadirannya, bukan slogan saja, tapi engkau alami, mungkin hari-hari ini, karena pandemi, saudara, engkau gak alami, saudara, ini tadi, saudara, ini Tuhan bebas, kalian, saudara, Tuhan lepas, yang tadi, yang tidak ada, satu orang pun, yang tahu, saudara, tapi dia dibebaskan, saudara, oke, mas, Bapak Ibu, ayo, malam hari ini, saudara, dua, tiga menit, jangan tengok, kiri, kanan, saudara, kalau engkau percaya, Tuhan hadir, Tuhan ada di sini, saudara, engkau hanya buka hati, dan engkau menyapa Tuhan, saudara, jangan, jangan menjadi orang Kristen, yang melatah, saudara, tanr Kristen yang melatah ini apa, ya, pokoknya nyanyi, nyanyi, saudara, tapi ketika, saudara, ketika Tuhan benar-benar, masuk dalam hadirat Tuhan, contoh yang seperti ini, saudara, ketika lagu yang biasa, yang kita nyanyikan itu, seperti ini, haleluya, haleluya, saudara, waktu Tuhan mengatakan, haleluya, itu dari kedalaman rombok, itu ada getal, saudara, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, saudara, apa yang kau alami dalam tubuh, saudara, mau COVID, mau corona, saudara, mau delta, mau penyakit-penyakit apa, ketika kau menyapa Tuhan, dalam hadirat Tuhan, saya katakan, itu rombok, saudara, saudara, masa pandemi, masa COVID, saudara, gereja-gereja diliburkan, saya berkata, gereja yang Tuhan percayakan sama saya, tidak ada kata libur, dan saya berdiri di depan Tuhan, saudara, saya berkata apa ini, dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, saudara, tidak ada yang meninggal karena COVID, saudara, itu iman saya, dan puji Tuhan, saudara, sampai hari ini, tidak ada jemaat yang meninggal karena COVID, dan saya berkata, saudara, saya berkata, kalau ada jemaat yang karena COVID, biar saya dulu, saudara, karena apa, gembala, saudara, dipercayakan untuk menjaga domba-domba, jadi Bapak Ibu, saudara, Tuhan percayakan saya sebagai gembala, saya bukan gembala pengecut, saudara, saya bukan gembala pecundang, saudara, tapi benar-benar, kalau ada jemaat yang Tuhan percayakan, ada domba yang Tuhan percayakan kepada saya, digangguin, saudara, akan berurusan dengan saya, saudara, saya puji Tuhan, saudara, saya hamba Tuhan, teman-teman saya, orang Ambon, saudara, satu kali ada jemaat, saudara, terlilip utang, saudara, ditake sama orang Ambon, saudara, saudara, saya ngomong ngenyong, beta juga, biarpun begini, saudara-saudara Ambon banyak, saudara, ngobrol-ngobrol-ngobrol, saudara, ini jemaat yang bandel, yang punya utang, beta yang tanggung jawab, kelak, saudara, pendeta bukan hanya, ngurusin, perpuluhan, persembahan, saudara, ngurusin dombanya, yang kasus depolektor juga, saudara. Haleluya, haleluya, sungguh luar biasa, bahwa bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, satu lagi jiwa baru, satu lagi penginjil baru, satu lagi hamba Tuhan baru, datang dari pendiri Ormas, Patriot Garuda, Nusantara, mengikut Yesus, sungguh-sungguh luar biasa, beliau adalah, orang NU yang taat, tetapi sekarang, menjadi NU nya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh luar biasa, mereka adalah, orang-orang yang hebat, yang akan menuai, jiwa-jiwa baru, untuk hormat, dan kemuliaan nama Tuhan, sahabat TV kreatif, terus doakan beliau, sehingga, dengan kemampuannya, di dalam mengetahui, isi kitab agama lain, dapat, memberikan pengertian, kepada saudara-saudara kita, yang belum memahami, siapa, Yesus, Tuhan, dan Juru Selamat itu, Tuhan Yesus memberkati, dan terus dukung channel ini, untuk menjadi berkat, karena banyak orang, pasti akan diselamatkan, Haleluya, selamat menikmati, selamat menikmati,